Halo Mandaka Traders, kembali lagi bersama saya Dharma Subawa disini dan hari ini saya akan membuat sebuah video edukasi singkat lagi dari Mandaka yang dimana sekarang saya ingin sedikit sharing edukasi tentang bagaimana kita bisa menggunakan atau memaksimalkan penggunaan indikator stochastic oscillator yang kita gabungkan dengan teknik menganalisa yang ada di Mandaka nah sebelumnya silahkan subscribe terlebih dahulu youtube channel kami hidupkan lonceng notifikasi, like and share kepada teman-teman trader semuanya karena kami akan selalu update materi-materi edukasi tentang seputar trading forex baik teman-teman cara panjang lebar lagi langsung saja kita mulai so kita masuk di chart nah sebelum membahas tentang stochastic oscillator disini kita mengetahui, kita review sedikit osculator, jika indikatornya berada di area di atas angka 80 maka ini adalah area overbought kita bisa sell, kalau ada disini maka ini adalah area oversold kita bisa buy, betul? umumnya, stochastic oscillator digunakan untuk mencari sebuah transaksi reversal sedangkan kalau kami di Mandaka, kami berbeda kami menggunakan stochastic oscillator itu untuk mencari yang namanya continuation ini umumnya, sedangkan kami di Mandaka mencarinya untuk mencari sebuah pola transaksi continuation nah, langsung saja kita mulai disini study case-nya bagaimana cara kami bisa menggunakan yang namanya stochastic oscillator oh iya, saya juga lupa katakan bahwa indikator, disini saya tekankan bahwa di Mandaka hanya menggunakan indikator sebagai alat bantu ya, sebagai alat bantu kita basic technical analysisnya itu pure dari presection seperti ini pure dari presection, indikator hanya alat bantu saja well, bagaimana cara kita bisa memaksimalkan yang namanya stochastic dengan presection so, yang saya lakukan atau yang kita lakukan pertama kali di Mandaka kita menganalisa terlebih dahulu dari segi presection, dari segi struktur yang ada di pasar nah, pada kasus transaksi ini bagaimana saya bisa nge-buy disini kenapa? alasan simple disini ada alat bantu yang saya gunakan yaitu stochastic oscillator alasannya kenapa? pertama, disini ada bullish divergent ya, dari indikator, teman-teman bisa lihat disini ada bullish divergent itu menambah konfirmasi bahwa harga ini akan naik plus disini ada pola descending channel, seperti itu nah, kira-kira, yang mana sih paling pertama saya lihat terlebih dahulu presection-nya atau indikatornya? jawaban adalah presection so, ketika saya mundurkan ya, saya mundurkan chart-nya nah, ketika harga membentuk seperti ini saya fokus kepada presection terlebih dahulu oh, harga membentuk yang namanya descending channel oke, tapi saya nggak tahu nih apakah ini ada di area support atau nggak karena ini bukan area support ini area kalau kita sebut sebagai no man's land kalau di mana kaya nah, saya ingin mencari konfirmasi tambahan apakah ini bisa menjadi peluang reversal kah? caranya saya pakai alat bantu yaitu pasang aja indikator stochastic nah, jadi saya tidak mencari stochastic ini untuk reversal sana-sini, nggak saya melihat indikator untuk membantu saya mencari peluang transaksi continuation atau at least mendukung analisa dari presection saya dalam kasus ini saya melihat, oke, ada bullish divergent ya, disini ada bullish divergent oke, ada descending channel maka ada potensi buy bukan berarti langsung buy dari sini no, nggak kayak gitu berarti ada potensi buy potensi buy-nya kapan? gunakan teknik entry yang ada di mana kah? kita masuk ke 1 jam kita lihat tadi kan ada potensi ya ada bullish divergent maka kita akan menunggu momentum nah, disini kita dapat momentumnya disini saya buy stop loss sekitar 110-an pips take profit around disini ya di zona nah, untuk area take profit kenapa saya bisa tahu disini sekali lagi ilmunya ada di mandaka oke so, kita lihat apa yang terjadi di pasar dan ya harga bergerak naik boom oke, take profit hit ya kan nah jadi itulah bagaimana caranya saya bisa menggunakan yang namanya stochastic oscillator saya fokus kepada price action terlebih dahulu kemudian saya lihat oh, disini ada peluang buy saya lihat wah, dari indicator juga terdukung ada bullish levergent bertambah konfirmasinya tetapi saya bukan langsung nge-buy disana saya cari konfirmasi tambahan dengan cara breakdown time frame analysis disana seperti itu ini study case yang pertama study case yang kedua simple atau use jpy ya, nah disini disini juga saya sempat ngambil transaksi buy ya makanya disini bisa ada candle hammer ini candle hammer nah, ini sebenarnya tidak terkena take profit ya, take profit disini cuma kita close manual kita close manual pada saat itu dimunculnya candle shooting star ini ini kita close nah, sekarang bagaimana cara saya bisa menemukan sebuah transaksi dengan alat bantu indikator ini oke, simple sekali lagi saya fokus kepada price action disini ada support harga membentuk di sending channel dan berada di support juga sampai support terlihat harganya ini sedang ada perlawanan dari buyer berarti ada potential mau bullish dari sana nah, dari potential bullish saya cari dari indikator oh, betul ternyata dari indikator disini harga juga sudah oversold berarti terdukung nih analisa saya yang memprediksi harga bisa bullish naik nah, kemudian konfirmasinya saya apa? ya, menunggu candle impulsive untuk konfirmasinya which is ini breakout candle impulsive dan saya entry ketika sedikit pullback disini pullback ya, take nah, seperti itu so, sekali lagi saya menggunakan stokastik itu agak sedikit berbeda saya tidak bergantung kepada stokastik kita di mandaka ya, tidak bergantung semua indikator tetapi kita indikator gunakan untuk alat bantu konfirmasi tambahan saja seperti itu jika Anda merasakan manfaat dari konten yang saya berikan yang kami berikan dari mandaka sekali lagi silakan subscribe sekarang juga youtube channel kami di link lonceng notifikasi like and share kepada teman-teman trader semuanya karena kami akan memposting konten-konten seperti ini lebih banyak dan lebih sering lagi jika Anda subscribe sekarang juga nah, jika teman-teman tertarik untuk mempelajari ilmu transaksi atau ilmu trading kami di mandaka lebih dalam lagi silakan bergabung bersama kami bersama mandaka akademi bersama member-member lainnya yang sudah tergabung di dalamnya dan sudah konsisten menghasilkan profit karena ilmu yang kami sharingkan silakan bergabung sekarang juga dengan mengunjungi website kami di www.mandakaacademi.com jadi teman-teman trader akan mempelajari secara menyeluruh dari basic konsep tentang ilmu teknik trading di mandaka sampai ke advance-nya oke oke, jadi sekian dari saya terima kasih